Sekarang ke berita Ibu Kota, pemirsa sejumlah stasiun di sekitar Jakarta ternyata memiliki jarak antara peron dan gerbong KRL yang jauh sehingga membahayakan pengguna KRL. Seperti di stasiun Tebet Jakarta Selatan dan stasiun Karet Jakarta Pusat yang kondisi celah peronnya dikeluhkan para pengguna KRL. Selengkapnya berikut laporan Restu Wulandari dan Putra Dwi Laksana. Ya pemirsa jarak peron dan juga gerbong KRL di sejumlah stasiun di sekitar Jakarta ini memang belum semuanya ideal. Sejumlah peron bahkan memiliki celah yang terlalu jauh sehingga bikin repot penumpang. Selain itu juga jarak peron dan gerbong yang kurang rapat ini juga tentunya berbahaya bagi para penumpang terutama lansia dan juga anak-anak. Kali ini saya sudah berada di stasiun Tebet Jakarta Selatan di mana di stasiun ini juga jarak antara peron dan gerbong KRLnya ini dikeluhkan para penumpang. Karena memang berdasarkan pemantauan saya pemirsa jika dilihat untuk jarak peron dan juga gerbong KRLnya ini cukup jauh cukup tinggi. Bisa pemirsa lihat juga ya di belakang saya penumpang ini butuh effort lebih untuk melintasi celah peron dengan sedikit melompat. Kondisi seperti ini tentunya cukup berbahaya terutama bagi para lansia, ibu hamil dan juga mereka penumpang yang membawa anak-anak. Ya pemirsa dari stasiun Tebet saya bergeser ke stasiun Karet Jakarta Pusat di mana di sini kondisinya tidak terlalu jauh berbeda. Jika pemirsa lihat untuk ketinggian antara peron dan juga gerbong KRLnya ini juga cukup tinggi. Ketinggiannya ini bisa hingga 15 cm sampai 20 cm. Dan kalau pemirsa lihat juga untuk celahnya antara peron dan juga gerbong KRLnya juga cukup lebar. Sehingga para pengguna KRL ataupun penumpang ini harus melangkah ini lebih panjang lagi. Supaya mereka tidak terjatuh ke dalam celah atau ke dalam lintasan kereta api begitu pemirsa. Berikut tanggapan dari pengguna KRL. Ya karena pernah dulu teman dulu agak jatuh juga di celah-celah peron itu loh. Jadi untuk orang tua atau lansia atau anak-anak yang sekiranya kurang jelas dengan jalanan itu kayaknya bahaya ya. Kayaknya dulu nggak begitu tinggi gitu. Ketinggian kalau menurut saya ya. Lebih dinyamankan lagi lah gitu. Terutama untuk lansia ya. Karena lansia kan memang keseimbangan terusnya udah mulai berkurang. Jadi memang terus hati-hati juga. Dengan adanya keluhan dari sejumlah pengguna KRL tentunya ini bisa menjadi perhatian khusus bagi pemerintah terkait. Mungkin dalam hal ini Kementerian Perhubungan maupun juga dari PT Kereta Komuter Indonesia supaya bisa mencari solusi terbaik atau mungkin memperbaiki fasilitas dalam hal ini peron dan juga gerbong KRL supaya aktivitas naik turun dari para pengguna KRL ini bisa lebih nyaman dan juga aman ke depannya. Demikian Rasulandari dan Putra Dwi Laksana melaporkan dari Jakarta.